Di akhir surat Tauhah kata Allah subhanahu wa ta'ala وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْكُونَ نَحْنُ نَرْزُقُقُ Perintahkanlah keluargamu untuk sholat وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا dan bersabarlah untuk sholat لَا نَسْأَلُكَ رِزْكُونَ Kami tidak minta rizki kepadamu نَحْنُ نَرْزُقُقُ Justru kami yang beri rizki kepadamu وَالْأَكِبَةُ لِلْتَقْوَى Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa Jadi ini ayat menunjukkan bahwasannya Mengerjakan sholat dan menyuruh anak istri sholat sebab rizki Banyak mengerjakan sholat dan Menyuruh keluarga sholat Keluarga sholat Anak ditelpon gimana sudah sholat belum Istri ditanya sudah sholat belum Dan sahabat dalam menyuruh mereka Karena Allah mengatakan Perintahkan وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَتْ Perintahkan keluarga sholat وَسْتَبِرْ عَلَيْهِ Dan bersabarlah untuk sholat Sabar untuk menyuruh mereka sholat Dan kamu juga bersabar untuk sholat Kemudian kata Allah نَسْأَلُكَ رِزْكُونَ Kami tidak minta kau rizki Artinya jangan sampai kau sibuk cari rizki Sehingga kau lupa sholat Jangan sampai kau sibuk cari rizki Kau lupa untuk menyuruh anak istrimu sholat نَحْنُنَرْزُقُقُ Justru kami yang kasih kau rizki Sudah tenang aja Kau cari rizki sebagaimana biasanya Sempatkan waktu untuk nelfon anak Nelfon istri Tanya mereka Sudah sholat atau belum Pastikan mereka sholat Nah itu cara Allah memberikan rizki Mudah memberi rizki pada seseorang Dengan rajin sholat Dan menyuruh orang untuk sholat